Kita masuk ke soal nomor 37, pertanyaannya adalah apa yang mendefinisikan human capital? Nah, memang di bahasa Indonesia human capital itu modal manusia, nah sebenarnya ada kesamaan seperti istilah yang umumnya kalian kenal yaitu human resources ya, atau sumber daya manusia itu sebenarnya sama, tetapi ada perbedaan pendekatan. Kalau zaman dulu manusia dianggap sebagai sumber daya, ya sama seperti alam, tetapi kan kenyataannya manusia itu unik ya, dia tidak seperti alam yang hanya dikeruk saja, tapi manusia ini punya kehendak dan dia bisa menghasilkan sesuatu. Maka kita akan lebih setuju pendekatan modern menyebut human capital, bukan human resources. Tetapi apa yang mendefinisikan human capital? Sebenarnya human capital itu kuncinya ada di dua hal, modal manusia itu kuncinya ada di dua hal yang paling penting yaitu education dan health. sektor ini juga yang seringkali dimanfaatkan ya, maksudnya ini sektor yang penting, sektor pendidikan, sektor kesehatan yang seharusnya sifatnya penting bagi modal manusia, tapi justru ini kesempatan untuk bisnis gitu ya. Nah, dan itu kenapa human capital menekankan dua hal ini? Ya karena memang education dan health ini yang membuat nantinya manusia itu memiliki sebuah modal gitu. Dan itulah sebabnya juga kenapa salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur kemajuan negara atau membandingkan suatu negara dengan negara lainnya, yang paling simple itu ada namanya indikator indeks pembangunan manusia ya. Kalau di bahasa Indonesia disingkat IPM, kalau di bahasa Inggris disingkat HDI atau Human Development Index ya. Nah, di dalam Human Development Index memang metodenya agak berbeda dengan metode lama sama metode baru itu beda, tapi sebenarnya intinya ada tiga hal yang dimasukkan ke dalam HDI, unsur HDI, yaitu education, health, dan ekonomi. Nah, di mana ekonominya diukur dari pendapatan per kapita. Nah, saya sudah jelaskan kenapa pendapatan per kapita real, PDB real per kapita itu yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Nah, tetapi PDB per kapita sendiri punya berbagai kelemahan ya. Dia tidak meng-capture banyak hal, saya tidak perlu jelaskan itu karena sudah ada di video materi. Nah, karena kelemahan inilah maka perlu indikator education dan health. Nah, kalau pendekatan lama, simpelnya ekonomi itu PDB per kapita, education itu diukur dari years of schooling, health itu diukur dari angka harapan hidup. Ya, angka harapan hidup. Kalau education itu tadi dari years of schooling ya, lamanya bersekolah. Tapi pendekatan baru tidak sesimpel ini. Ya, educationnya dipecah, healthnya dipecah, ekonominya saya tidak tahu apakah tetap pakai pendapatan per kapita atau ada indikator lain gitu ya. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat human capital is the economic term for the knowledge and skill that workers acquire through education, training, and experience. Nah, ini. Jadi dari education, ya kan, kan orang mendapatkan pengetahuan dan kemampuan, skills, itu nggak cuma lewat education ya. Education, misalnya formal education ya iya, misalnya mereka di sekolah belajar matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Itu kan membentuk apa, kemampuan mereka berpikir yang nantinya mereka bisa bekerja. Nah, tetapi ada juga informal education, itu juga untuk, sama sih kemampuan juga, tapi bedanya sifatnya dia informal ya. Kan kalau formal education lebih tepatnya yang sesuai dengan, dia memfasilitasi yang sesuai dengan kurikulum ya. Kalau sekolahnya ngikutin pemerintah ya, pasti harapannya kurikulumnya itu tercapai gitu ya. Misalnya di dalam kurikulum, diharapkan anak itu bisa matematika dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu yang dia dapat dari education, kalau berhasil. Nah, kalau informal, apa yang mungkin tidak ada di kurikulum, misalnya les piano dan sebagainya, nah itu juga akan membuat dia lebih mampu ya, itu membentuk knowledge and skills ya. Nah, tetapi education nggak cukup, perlu ada training ya, misalnya kalau sekarang mungkin data science belum diakomodasi oleh pendidikan dasar dan menengah, mungkin nanti ada training data science bukan hanya untuk anak kuliah, tapi untuk anak SD, SMP, SMA misalnya. Jadi training juga membentuk knowledge and skills, begitu pula juga nggak cukup education, education kan cuma istilahnya dikasih knowledge doang kan, sama skill, mereka punya kemampuan untuk mengasah skill, tapi mereka praktiknya belum banyak lah. Training ya itu udah lebih aplikatif lah ya, nggak cuma belajar tapi khusus, training itu kan sifatnya lebih khusus ya, misalnya belajar data science, belajar aplikasi stata, itu khusus dipelajari, itu training. Tapi ada experience juga ya, jadi lewat education, training, nah sekarang apa? Dia harus punya pengalaman kerja sebelumnya, nah itu experience ya. Nah, ketiga hal ini adalah yang akan membentuk knowledge and skills ya, dari si pekerja atau workers, oke. Nah, makanya ya human capital itu kalau diakumulasikan dari mulai dia TK ya, early childhood program, elementary, grade school, high school, college, and on the job training for adults in the labor force. Nah, dari skill yang dimiliki oleh para pekerja inilah yang akan, kan dia udah dapet nih dari education, training, udah dapet pengetahuan, dan juga udah dapet skill dari experience sebelumnya, maka ini akan mempengaruhi bagaimana mereka itu produktif gitu ya. Karena apa? Karena apa yang sudah mereka peroleh dari education, training, and experience ini, ya, itu akan mempengaruhi bagaimana si pekerja punya, pekerja ini memiliki pemahaman bagaimana cara terbaik untuk menghasilkan output. Nah, misalnya ketika kalian tidak mengerti, nah mungkin yang anak ilmu ekonomi nanti relate nih, ketika kalian tidak mengetahui cara menggunakan stata, kalian tetap bisa melakukan riset, tapi mungkin nggak produktif ya, mungkin beberapa risetnya digunakan di Microsoft Excel. Nah, mungkin masih bisa pakai Excel, tapi ada beberapa penelitian yang ternyata akan lebih bagus kalau dia pakai stata. Apalagi kalau regresi, stata lebih akurat misalnya dari Excel. Excel mungkin dalam beberapa hal masih bagus, ya, kalau masih analisis metrik, segala itu pakai Excel juga nggak apa-apa, tapi kalau stata itu untuk regresi dan sebagainya lebih bagus. Ada juga aplikasi R dan lain sebagainya yang lebih baik. Nah, ketika dia nggak punya kemampuan tersebut, ya itu kan akhirnya mereka menjadi kurang bisa menghasilkan output gitu ya. Misalnya kalau gara-gara mereka nggak bisa ngolah stata, mereka nggak melakukan penelitian. Nah, itu kan berarti output berkurang. Ada potensi output yang berkurang. Nah, dia cuma bisa pakai stata, tapi nggak bisa pakai R misalnya. Padahal kalau pakai R ada kemampuan yang lebih dari stata. Nah, itu juga mengurangi output kan. Nah, itulah sebabnya kenapa human capital itu didefinisikan sebagai pemahaman masyarakat tentang cara terbaik menghasilkan output. Ya, jadi dari knowledge and skill-nya itu, mereka bisa menghasilkan output dengan cara yang terbaik. Bisa jadi outputnya sama-sama gede, tapi dia lebih efisien. Nah, itu kan juga ada kaitannya dengan human capital yang merupakan bagian dari knowledge and skill. Nah, memang di sini definisinya cenderung ke education ya, sama training experience. Tapi sebenarnya health juga mempengaruhi. Karena bisa juga kan orang punya education, training, and experience yang banyak, yang bagus, tapi tidak didukung oleh health, ya mereka juga nggak produktif gitu ya. Tapi intinya human capital itu didefinisikan di poin A ini ya. Nah, human capital bukan soal jumlah produk yang dihasilkan oleh pekerja. Kalau bisa hanya menghasilkan banyak, tapi nggak efisien, nggak tepat sasaran, tidak dengan cara yang efisien, ya itu juga buruk kan. Dan human capital juga bukan jumlah modal fisik per pekerja, atau bukan jumlah pekerja dalam perekonomian, atau jumlah pekerja dibagi dengan populasi. Bukan ya. Human capital didefinisikan oleh opsi A. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih.